Ketua Umum Partai Demokrat, SBE, menemui petinggi PKS. SBE mengaku pembicaraan banyak hal dengan Presiden PKS, Soeibul Iman. Setelah siang bertemu dengan Prabowo Subianto, SBE melanjutkan komunikasi politik dengan bertemu petinggi PKS. SBE mengaku membahas soal kinerja pemerintah hingga kandidat Cawapres Prabowo Subianto. SBE menyerahkan sepenuhnya keputusan Cawapres kepada Prabowo Subianto. SBE menyerahkan sepenuhnya keputusan Cawapres. Kita serahkan kepada Cawapres, tentu beliau akan menalahah semuanya, mendengarkan rekomendasi dari semuanya, menghitung pasangan mana yang paling baik untuk memimpin negeri ini, dan tentunya membuat koalisi ini tetap solid, bersatu, dan berjuang dengan gigi ke depan. Saya yakin Cawapres pada saatnya akan mengkomunikasikan kepada para pemimpin partai politik koalisi. Nah disitulah mengganti telakah mudah-mudahan pilihan Cawapres adalah pilihan yang paling tepat dan paling baik. Saya mendudukkan diri waktu menjadi Cawapres, waktu memilih Pak Yusuf Kalan Budiyono juga seperti itu. Saya serahkan pada partai-partai politik waktu itu, kalau cocok bareng-bareng, kalau tidak cocok mungkin tidak bareng-bareng. Kita bikin mudah, tetapi saya yakin Pak Prabowo dengan kearifan, dengan wisdom, dengan pertimbangan yang bijaksana akan bisa memilih siapa nanti yang paling tepat untuk mendampingi. Karena menurut kita bukan hanya harus menang dalam pemilihan presiden, tapi kalau terpilih ya amanah, yang mampu memimpin, dan kemudian.